Terdakwa tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang dilakukan Juwarni, mantan pegawai di PJTKI dan rekannya Siswo kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Chandra dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengatakan sependapat dengan dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemberantasan atau penerimaan seseorang dengan ancaman keperasaan pengenangan orang menculikan perbuatan perdakwa dan oleh karenanya terbukti bersalah melakukan pidana perdagangan orang. Kedua terdakwa juga merupakan pemain lama yang sudah sering menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri setelah bekerjasama dengan salah satu agensi di Singapura dan mendapat bayaran sebesar 300 dolar Singapura dari setiap upah yang didapat oleh para korban setelah bekerja di luar negeri. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hebat melaporkan.